Halo teman-teman, balik lagi sama aku Sasha Alala Nah teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian untuk jalan-jalan ke sekolah baruku di Tokaboka Wah, emangnya ada sekolah baru, Ca? Ada dong, jadi di Tokaboka itu kita pindah sekolah, Bo Lah, sekolahnya sekarang gimana? Oh, kamu penasaran kan? Yaudah, karena teman-teman di rumah juga pasti penasaran, kita langsung aja pergi ke Tokaboka Nah teman-teman, seperti yang kalian tau nih, ini adalah sekolah lamaku dan Bo Tapi sekarang, ginyu update kali ini ada sekolah barunya Coba mana ya? Nah, ini dia sekolah barunya guys Namanya adalah Oke Street High Widih, coba kamu lihat tuh Ini serba ungu ya sekolahnya, Ca? Bener banget, jadi sekolah baru kita ini tingkat 3, Bo Wow, jadi pengen lompat Eh, ngawur, enggak ya, bercanda loncat lagi Janganlah, kalau kamu loncat Siapa tau tuh loncat, di bawahnya tuh ada kolam renang Eh, enggak ada, Bo Kalau kamu loncat auto, patah kaki, patah tangan, dan patah yang lain-lain Ih, enggak jadi lompat aku Nah, kamu lihat nih, Bo Jadi nanti di sekolah baru kita, itu bakal ada satu tempat yang bisa kita rubah jadi pesta ya Wah, kamu udah gak sabar gak nih, Bo, buat langsung ke sekolahnya? Wah, aku mah langsung mau pergi ke sana, mau party Oke, sekarang kita langsung just ke sekolahnya, teman-teman Wah, pertama kali masuk, kita langsung berada di luar lift, Bo Waduh, sekolahnya pakai lift ya? Oh, iyalah, tiga lantai masa naik tangga Nanti kita ini, capek Siapa panggung, waw Enggak, nih teman-teman, kita lihat ya Di sini ada yang namanya loker-loker Dulu jaman aku sekolah sih, aku gak punya ya loker-loker gini Kalau kamu punya gak, Bo? Oh, sudah pasti tidak Wah, kalau teman-teman di rumah gimana? Kira-kira di sekolah kalian ada lokernya gak? Coba tulis di kolom komentar Bo, nih, kamu lihat ada baju, Bo Kamu pakai ya Waduh Itu, itu bajunya siapa, Cak? Enggak tahu sih, tapi kalau kelihatannya ini sih baju olahraga ya, Bo, ya? Iya sih, ya boleh lah Pegang skuter gitu Tapi kalau menurutku sih masih lebih bagus baju, Bo yang ini, guys Jelas dong Nah, sekarang kita coba lihat di sebelah sini Oh, ini tuh karena warnanya pink Kayaknya sih kamar mandi perempuan ya, Bo, ya? Iya, makanya dikasih warna pink tuh semuanya Bener, nih dia nih mau pipis Wah, teman-teman, kalian lihat ini nih Aku mau tanya sama kamu, Bo Kamu tahu gak ini apa? Waduh, itu apa ya? Ini itu adalah tempat pembalut Coba ya, aku pencet ya Nah, keluar kan guys pembalutnya Jadi, kalau anak perempuan Nanti ketika mereka dewasa Mereka itu akan butuh alat ini, Bo Tuh, pasti udah tahu dong Kalau udah dibuka Wah, tahu, Cak Oh, iyalah Kalau Bo itu tahu alat ini karena aku suka minta tolong dia beliin teman-teman di Indomaret Ini sembarangan Oke, kita lanjut ke sebelah kanan ya Ini di sebelah kanan ada lapangan, guys Ini lapangannya kok polosan ya, Bo ya? Ini bukan lapangan basket, gak tahu lapangan apa ya? Coba-coba kita geser Ini tuh harusnya dia bisa jadi lapangan basket, Bo Ini guys, nah kalian lihat ya Ini tuh bisa kita ganti-ganti temanya Wuh, amajing Jadi, kalau ada acara-acara di sekolah bisa dibuat di sini Bener Nah, ini yang tadi kita lihat di trailer ya Ini tuh untuk tema Halloween ya, Bo ya Betul Abis itu kita geser lagi Ini untuk tema basket nih, teman-teman Coba kita masukin basketnya Wuh, cocok Kita geser lagi Kalau ini sih udah jelas tema Apa kamu tahu, Bo? Tema Bobo Bobo lagi Ini tuh namanya tema ini loh Pesta dansa Oh iya, ada bintang-bintang ya Bener Dan kalau kita geser, ini jadi tempat untuk konser-konser, guys Wah, keren banget Nah, di sini tuh juga ada vending machine Tapi vending machine-nya isinya Oh, ini-ini, Bo Apa ini namanya? Meja Meja lipat Meja lipat Ini cocok banget buat acara-acara gitu ya, Bo Betul Jadi nggak ribet-ribet Tinggal kita lipat Abis itu kita taruh deh Oke, aku susun dulu, guys Nah, kurang lebih susunannya kayak gitu lah ya Coba kita naikin lagi ada apa aja Wah, ada alat musik Kamu sih paling cocok ngegitar, Bo Nah, ini nih, anak yang di sini Aku bakal suruh dia main seksofon ya, guys Siapa yang pernah lihat alat musik ini Wah, kalau kamu cocoknya itu pakai suling Enak aja Aku tuh udah pasti megamik lah Allahu Akbar Bentar, aku mau tes-tes suara dulu Cek, cek, cek Ini udah cocok banget kalau aku jadi penyanyi, teman-teman Ini kamu lihat Baju apa ini, kamu tahu? Baju apa tuh? Marsing band dong Si Bo jadi anak Marsing Band, teman-teman Coba-coba Nadi tuh kalau nggak salah, aku lihat Ada cheerleaders Nih, kan Lihat, Bo Nanti, nanti kamu yang nyemangatin Iya Gogo, go, 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 go Gitu, kan Iya, suaraku mainnya jadi kalah Kok gitu? Karena suaramu merusak teringaku Enak aja ya Nih, nih, nih Bu Disini juga ada Apa nih namanya Minuman untuk festanya Ini kita susun disini ya guys ya Kalian lah Oke Mantap banget pokoknya Wah, ternyata teman-teman Nggak cuma kostum cheerleaders Sama Marsing Band juga Tapi disini Sekalian ada Gaun untuk festa dansa Tuh, lihat Ya ampun Ya ampun kok lengkap banget sih Makanya Ini sekolahnya Dimana sih sebenernya? Ini tuh International High School Udah pasti Wah, aku sih Pilih yang warna pink ini, Bu Nah, kamu Pake yang mana ya? Coba kita cobain Bu, aku pakein yang ini aja Nah, cocok banget kita, Bu Wah, itu Mas Rasi Bener Ini apa yang ngomong-ngomongnya? Yo, ampun Bukan Disini juga ada kostum untuk Halloween, Bu Kamu lihat deh Ini tuh apa, Bu? Gurita, Kak? Itu malah-lahabah, Cak Bukan Gurita Abisnya tangannya mirip Gurita Wah Sama ada kostum T-Rex juga, teman-teman Aduh, lengkap banget sekolah kita ya, Bu Wah, itu cocok tuh Kalo kamu jadi T-Rex Enak aja Aku tuh cocoknya nih Jadi prinses Wah Ya sudah Sekarang kita coba cek Lantai selanjutnya, Guys Nah, teman-teman Kalo tadi kita udah ngeliat lantai 2 Sekarang kita ada di lantai 3 Kita cek Ada apa aja di lantai 3 Ini itu Kayaknya Ruangan untuk Ekstra kulikuler deh Disini ada baju Terus ada berkas-berkas juga ya, Guys Ya Coba kita liat Apa nih Nah, ini poster Ada poster Terus ini kekas-kekas biasa Sama ada file-file Ini apa nih? Bisa dipencet kah? Oh Ini adalah tempat hidden prepet Hidden secret Ya, iya Hidden secret Dan kita menemukan ini nih Satu kerampet Apa kerampet? Kerampet itu jadi kayak Ini loh, Bo Iconnya dari Tokaboka Dan dia itu biasanya Salah satu hidden secret Yang harus kita temuin Di salah satu map Oh, gitu Dan kamu liat nih, Bo Ini adalah kafetarianya Waduh Ini mah kantin Nah, bener Kantin Tapi karena ini sekolah internasional Kafetaria Wuh, tuh liat tuh Ada saladnya, guys Terus ada roti bakar Ada boba Ya ampun Ini mah cacat banget Bener Kalau di sekolah kalian, temen-temen Di kantin itu biasanya Adanya makanan apa? Coba tulis di kolom komentar Sekarang kita geser Ke sebelah kanan Ya ampun Ini kita lihat ya, guys Ada alat buat bersih-bersih Ini nih Buat ngepe lantai, kan Ini sih cocoknya Sibo, ya guys Suruh pegang sapu Pake baju ini Nah Kan ada tukang di sekolah Ya iya sih Tapi Kamu dilihat-lihat kayak gini Cocok juga, bo Gak apa-apa Aku kan tetap ganteng Iya deh Nah, coba kita lihat sebelah sini Wuh, disini ada ruangan sekretaris nih, guys Kayaknya sih Dia ini sekretaris kepala sekolah, ya Berarti Ini adalah Ruang kepala sekolahnya, ya, bo Ya Gaul banget Ya ampun Ini ruang kepala sekolahnya Bagus banget, sih, guys Kau ruang kepala sekolahnya kayak gini Aku gak keberatan dipanggil tiap hari Yaudah, kamu bolos aja terus Heeeh, jangan Nanti gak naik kelas Waduh, bo Ini ada nilai kamu loh Di ruang kepala sekolah Gak gimana nilai aku Orang sekolah baru kita Iya juga, ya, guys Nilai siapa itu, Demin Ya ampun Ya sudah Kayaknya sih Ke lantai tiga gini aja, ya Sekarang kita langsung otw Ke lantai satu Karena kita belum ngecek lantai satu, ya, bo Ya Betul Oke, temen-temen Ini kita udah sampai di lantai satu Isinya sih Gak banyak, ya Kalau disini Kita lihat Ini taman Biasa buat Kalau orang istirahat Mereka suka duduk-duduk disini Sambil ngobrol gitu, ya, bo Ya Ini aku taruh disini Terus si bo juga Duduk-duduk disini Nah Oh, ini buku Buku tulis Abis itu ada burung Di sebelah sini itu Ada Oh, loker, guys Coba kita buka lokernya Wah, bo Ini lokernya estetik banget gak sih? Ya, estetik Tapi itu punya siapa, ya, Kak? Kayaknya sih Kalau lokernya kayak gini Udah pasti Isinya tuh Cewek-cewek cantik yang punya Kayak aku Betul Nah, teman-teman Kalian lihat ini Loker kedua Banyak banget Isinya makanan Ini udah pasti lokernya si bo Ngaku kamu Penuh dengan makanan, ya, teman-teman Loker yang tiga Kosong Loker keempat Waduh Ini juga estetik, guys Terus Di sebelahnya Ini ada ruang untuk Menggambar Ini apa, nih? Oh, ini tanah Lihat, guys Kalau bisa berubah gak? Itu harus dibentuk dulu Bener, Bo Ini kayaknya bisa dibentuk Coba nih Coba mbak bentuk Mbak bentuk Tuh, kamu lihat kan? Bisa berubah, Bo Lagi Oke Nah, ternyata Bentuk terakhirnya adalah Mempet Atau rumpet lah Aku gak tahu Gimana mejanya, guys Lucu sekali Ini dia Ini adalah Hubit terpendam aku, Bo Kamu tahu gak? Apa? Mau menggambar apa? Kamu stickman Enak aja Aku mau menggambar Pemandangan yang indah Pegang Apa ini namanya? Puas sama ininya Nah, sekarang Kita menggambar Seket, 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 seket A few moments later Nah, ini dia gambar, Bo Bagus, kan? Tata nge-cheat, guys Enak aja nge-cheat Beneran itu ya Oke, di sebelah sini Cuma ada itu aja ya, guys Sekarang kita kembali ke ujung, guys Nah, ini kita udah ada di ujung sebelah kiri ya Di sini ada Sama sih Locker-locker juga Dan di sini isinya macem-macem Jadi kayak ada buku tulis Ada sisir Ini tempat minumnya mau aku ambil Bagus soalnya, Bo Wow, pak guru punya itu Ya kali, gurunya nih Cowok Masa, pink? Nah, ini ada mana lagi ya? Oh, ini nih Ini pasti kesukaannya, Bo Ini lucu banget temen-temen tempat pensilnya ya, Bo Ya? Ini ada Ini loh Gambar kelinci Tengah aku itu gambar mobil ya Ya ampun, mobil Sekarang kita udah sampai di ruang kelas nih, guys Wah, ruang kelasnya canggih banget nih Ini ada untuk praktek biologi biasanya nih ya, Bo Terus ini apa? Apa namanya itu kalau kamu tahu? Ini namanya mikroskop Betul Nah, kalau yang ini kamu tahu gak namanya apa? Itu namanya uble Bukan Ini itu Ini bisa nyala nih harusnya nih Ya, aku gak nyala temen-temen Oh, tuh kan Nyala Tuh Ini tuh buat manasin cairan gitu, Bo Biasanya Wah, coba aku mau lihat Ini bisa kita tulis, gak? Oh, bisa temen-temen Kita bisa menggambar di papan tulisnya ya Mantap Tapi aku lihat disini nih Ada proyektor nih Bo, canggih banget Di sekolahmu ada gak? Ada dong Eh, udah maju temen-temen sekolahnya, Bo Di sekolah kalian ada gak yang pake proyektor? Kalau di sekolahku sih, dulu Ya, masih pake papan tulis kapur ya Ini kekian Oke, kayaknya sih temen-temen Di update-an kali ini Ya, itu aja Cuma disini Aku mau ngasih tau Satu hidden secret terbesarnya, Bo Wow, apa itu? Jadi temen-temen Di lantai dua ini Ada ruangan persembunyi Pertama-tama Kita ini kembali Ke sini ya, guys ya Tempat landing machine Baju Terus kalian lihat nih Nah, bisa kebuka kan? Tuh kamu lihat, Bo Ini tuh adalah pintu rahasia, guys Kamu mau tau kuncinya dimana? Dimana? Tapi abis ini beli aku es krim ya Oke Kuncinya itu ada di kamar mandi cewek, guys Nah Jauh banget Makanya itu Jadi ternyata Anak ini itu adalah Seorang hacker Seperti ini Jadi dia itu punya kunci rahasia Di dalam tasnya, guys Sekarang kita buka dulu Ini tasnya ya Ini dia kunci rahasianya, Bo Sekarang kita bawa Ke tempat tadi Nah Kamu lihat, Bo Begitu kuncinya mendekati pintu Langsung terbuka Ruangan rahasianya Wow Itu malah dipakai tidur Iya Jadi ini tuh kayak apa ya Rooftop-rooftop gitu, Bo Tempat untuk nyantai-nyantai nih, guys Wah Keren banget gak sih Bisa duduk-duduk Terus disini ada kunci Kayaknya sih Kalau sekolahku kayak gini Aku betul Ah di sekolah Dan gak akan pulang Wah Aku mah pergi ke ruang rahasia terus Sama Oke deh temen-temen Coba deh Kalian rate Yang pira Update-an kali ini tuh Nilainya berapa Dan kalau kalian jadi Aku sama Bo Kalian seneng gak Pindah ke sekolah kayak gini Tulis di kolom komentar ya Oke temen-temen Kalau gitu Sampai sini dulu ya Videonya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax